Dua oknum kepala sekolah yang ditangkap yakni YS, Kepala SMK Swasta di Boyolali, dan MY, Kepala Madrasah Aliyah, juga di daerah Boyolali. Penangkapan keduanya berawal dari keterangan empat tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Dari keempat tersangka diketahui bahwa kunci jawaban UN yang diperjual belikan diperoleh dari YS. Setelah polisi menangkap YS, diketahui YS mendapatkan kunci ujian nasional tersebut dari rekannya sesama Kepala Sekolah yakni MY. Modus yang digunakan tersangka yakni dengan menggunakan email. Kemudian berkembang lagi, ternyata YS ini juga mendapatkan kunci jawaban tersebut dari saudara MY, juga Kepala Sekolah salah satu Madras MA di Boyolali. Mereka mengeluarkan ini, mengeluarkan kunci jawaban ini melalui email. Untuk perkembangan penyidikannya, kami dan tim masih membuka email tersebut karena sudah di-blocking oleh kedua pelaku. Agus menambahkan, masih terbuka kemungkinan munculnya tersangka-tersangka baru dalam kasus jual-beli kunci UN ini. Pasalnya dari kedua kepala sekolah tersebut, diketahui bahwa mereka mendapatkan kunci dari oknum guru honorel di sebuah SMA di Boyolali berinisial H. Tersangka H hingga sekarang masih dalam pengejaran petugas. Aparat Polres Karanganyar berkomitmen akan membongkar kasus ini sampai tuntas. Karena tidak menutup kemungkinan kasus ini akan bermuara ke oknum-oknum di tataran lebih tinggi, yakni oknum pendidikan di tingkat provinsi atau bahkan di pusat. Kasus jual-beli kunci UN ini diungkap Polres Karanganyar Rabu lalu. Kunci ujian nasional ini ditemukan beredar kesiswa SMA di Karanganyar dengan harga 7 juta rupiah per paketnya. Hingga kini sudah enam tersangka yang ditangkap petugas. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Adi TV